Pada umumnya, hewan akan merespon dengan gerakan atau suara ketika mereka dikagetkan. Namun tidak dengan hewan satu ini, pasalnya hewan ini akan terbujur kaku ketika dikagetkan. Kamu pasti penasaran kan? Sebelum membahas hewan tersebut, yuk dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini ya sobat. Karena perkembangan channel dunia hewan sangat membutuhkan dukungan kalian. Banyak sekali kelainan hewan yang membuatnya unik, tidak terkecuali hewan yang satu ini. Hewan ini dikenal sebagai kambing tenasi atau kambing pingsan. Meskipun memiliki morfologi yang sama dengan kambing pada umumnya, jenis kambing ini cukup unik. Karena ia bisa tiba-tiba jatuh pingsan ketika dikagetkan, bahkan seringkali pingsan dengan kaki sampai terangkat ke atas. Setelah terbaring tak bergerak di tanah selama beberapa detik, mereka akan pulih dan bangkit kembali dengan cepat. Fenomena unik dari kambing pingsan ini telah menjadi topik yang populer beberapa waktu belakangan dan videonya beredar viral di internet. Kambing pingsan tersebut sebenarnya tidak kehilangan kesadaran. Tubuh mereka hanya menjadi kaku karena ketakutan. Hal ini merupakan sebuah kondisi genetik yang dikenal sebagai Myotonia kongenita yang menyebabkan otot mereka menjadi kaku untuk waktu yang singkat ketika dikejutkan. Begitu rasa takut hilang, mereka akan kembali berdiri. Otot kambing yang kaku ini telah membuatnya mendapat banyak julukan seperti kambing gugup, kambing kaku, dan kambing kaki kayu. Namun, mereka lebih sering disebut sebagai kambing Myotonia. Gejala penyakit Myotonia yang paling utama adalah otot kaki yang seperti dicengkram, terutama kaki bagian belakang. Respon ini muncul ketika kambing merasa takut ataupun kaget. Saat ketakutan, hewan ini akan mengalami respon fight or flight, yaitu respon ketika tubuh memutuskan untuk menghadapi masalah atau lari. Ketika rasa takut itu muncul, tubuh juga akan melepaskan senyawa kimia tertentu. Tetapi, kondisi hewan yang menderita Myotonia bisa menghalangi senyawa kimia yang menggerakkan otot, sehingga bagian otot hewan tersebut terasa seperti dicengkram dan kemudian terjatuh. Saat kambing terjatuh, terjadi ketidakseimbangan ion sodium dan klorida di otaknya. Ketidakseimbangan ini disebabkan mutasi gen yang memproduksi protein dan berperan dalam melenturkan dan mengendurkan otot. Durasi waktu pingsan pada kambing Myotonia biasanya terjadi sekitar 10 hingga 20 detik. Myotonia merupakan kondisi kelainan genetik pada otot. Kondisi ini tidak berhubungan dengan fungsi sistem saraf pusat. Jadi, ketika gejala Myotonia kambu, hal itu tidak akan menyakitkan tubuh kambing. Meski demikian, sebaiknya manusia jangan sampai membuat mereka stres dengan sengaja menakut-nakutinya. Gen Myotonia kongenital sejatinya masuk gen resesif, yang artinya jika gen itu tidak bertemu gen yang sama, maka tidak berpengaruh langsung terhadap keturunannya. Jika kambing Myotonia dikawinkan dengan kambing yang tidak memiliki gen Myotonia, maka keturunannya tidak menunjukkan perilaku Myotonia. Kambing Myotonia pertama kali muncul di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat pada tahun 1880-an, saat seorang pekerja pertanian bernama John Tinsley memelihara empat ekor kambing jenis ini. Tinsley bekerja di daerah tersebut selama beberapa tahun dan kemudian akhirnya pindah. Tetapi sebelum ia pergi, ia menjual seluruh kambingnya kepada atasannya. Tidak ada yang tahu dari mana asal John Tinsley atau dari mana dia membawa kambingnya. Rumornya, ia berasal dari Nova Scotia, Kanada. Asal mula kambing jenis ini juga masih menjadi misteri, karena tidak terdapat kasus Myotonia di luar Tennessee. Kambing Myotonia itu akhirnya menjadi sumber pangan warga lokal, karena jumlah dagingnya yang lebih banyak dibandingkan kambing biasa. Nah, sobat dunia hewan, selain dagingnya yang nikmat dikonsumsi, kambing Myotonia juga mudah dibesarkan. Baik sebagai hewan peliharaan atau hewan pertunjukan, karena mereka terkenal ramah, cerdas, dan mudah dipelihara. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya ya, sobat. Terima kasih telah menonton!